Halo semuanya, kembali lagi di channel Night Level Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu saham yang tentunya sudah banyak yang tahu Yaitu saham Bank Rakyat Indonesia Ini adalah Persero atau BUMN Dan saat ini sedang memiliki corporate exchange yaitu pembagian dividen Nanti kita akan bahas di bagian dividen Harga saat ini, video ini dibuat adalah Rp4.500 atau hari ini naik 2,74% Kalau teman-teman beli di sebulan yang lalu Saat ini posisinya masih floating minus 7,22% Kalau belinya di 3 bulan yang lalu, floating profit 2,27% Dan kalau teman-teman belinya jangka panjang, 1 tahun itu floating profit 8,17% 3 tahun floating profit 4,6% Dan 5 tahun floating profitnya cukup lumayan Kalau jangka panjang 30,28% Oke, seperti biasa ya Nanti kita akan bahas dari 4 analisa Mengenai saham Bank Rakyat Indonesia Kira-kira seperti apa, apakah menarik untuk dibeli saat ini atau justru tidak menarik untuk dibeli saat ini Ya, yang pertama kita akan bahas dari sisi fundamentalnya dulu Ya, ini fundamental yang jangka panjang Ini adalah grafik pendapatannya Kalau kita lihat ya, grafiknya ini cenderung naik ke sini ya, jadi bagus Kemudian laba kotornya juga mengikuti Bahkan naiknya lebih eksponensial, lebih tajam ke atas Untuk laba usahanya ini juga sebenarnya naik terus Namun 2020 ini turun dan 2021 naik Namun memang belum menyamai di 2019 Ini juga sama ya, sama untuk laba bersihnya Jadi secara jangka panjang ini sebenarnya perusahaan yang stabil dan bisa diprediksi labanya ya Jadi ini nyaman untuk dimiliki jangka panjang Oke, kemudian kita cek dari strukturnya Struktur pendapatannya atau profitnya Kalau kita cek ya, dari 2016 ke 2021 Itu laba kotornya itu 69,5% dulu Kemudian ini naik ya, ke 76,5% Jadi ini membaik ya strukturnya Kemudian dari 34 ke 27 Namun ini laba usahanya justru malah turun ya Jadi ada yang turun nih teman-teman ya Dari 2016, jadi dimana dulu laba usahanya 34% Sekarang jadi 27% Artinya beban usahanya ini meningkat ya Dari 34,6% Menjadi 49,2% ini meningkat teman-teman ya Kemudian kalau kita cek Dari laba bersihnya juga menurun ternyata teman-teman ya Secara strukturnya Yang dulu 2016, 27 27, 28 27,1% 13,1% ini sempat drop ya Di tahun 2020 Namun ini di tahun 2021 turun ya Jadi ada Penurunan dari sisi struktural laba usaha ya Dan laba bersih Oke ini dari sisi Struktural pendapatannya teman-teman ya Sekarang kita akan cek Kinerja jangka pendeknya Laporan terakhir adalah Kuartal 3 2022 Kita bandingkan dengan yang sebelumnya Kuartal 3 2021 Secara garis besar pendapatan naik Ya laba kotor naik Kemudian laba usaha naik Lumayan tinggi ya laba usahanya Kemudian laba bersihnya juga naik Lumayan tinggi ya Hampir dua kali lipat ya Bahkan ini dua kali lipat ya Sudah dua kali lipat ya Jadi kemungkinan besar ini adalah CKPN ya Jadi CKPN yang Di tahun 2020 Itu tidak jadi Jadi dibalikan lagi akunya Sehingga menjadi profit Nah kalau kita lihat Strukturalnya Di kuartal 3 ini Ya Naik ya Laba kotornya naik Kemudian laba usahanya Naik drastis ya teman-teman ya Jadi tadi ini ada perbaikan di tahun 2022 ya Dimana tadi turun ya 25,8% Yang sebelumnya 37% Jadi di ke 40 Jadi secara Jangka panjangnya Tetap di tahun 2022 ini naik ya Dan ini juga naiknya Lumayan signifikan Berarti Hampir dipastikan ini memang Gara-gara cek KPN aja Atau Cadangan Untuk kerugian ya teman-teman Jadi itu bukan kerugian yang Nyata Masih dalam Cadangan aja Kemudian ternyata Tidak jadi Kredit macet Dikembalikan lagi Menjadi profit Oke ini dari sisi Kinerja jangka pendeknya Jadi cukup oke ya Kenaikannya Kemudian Berikutnya kita akan cek Ada tambahan rasio keuangan Khususus untuk bank ya Karena BRI ini kan bank Ya ini juga sudah pernah dibahas Secara detail Di video sebelumnya Silahkan teman-teman bisa nonton Di sini saya akan jelaskan Secara singkat aja Untuk rasio yang pertama ya KPMM Ini Turun ya Sedikit namun ya Tapi Tapi kalau dibandingkan dengan standarnya Ini jauh di atas ya Kemudian Asset produktif Ini Turun Namun tipis sekali ya Dari 2021 ke 2022 Ini Turunnya tipis-tipis Namun ini Masih di atas standar ya Jadi di bawah 2% Masih bagus Kemudian CKPE-nya ini tadi 6% Ini naik ya CKPE-nya naik Ini Lebih besar daripada NPL Gross Hampir 2 kali 2 kali partner ya Kira-kira ya Jadi ini bagus Kemudian NPL Gross-nya ini Kurang bagus ya teman-teman Karena di bawah standar nih Di atas 3 Ya Jadi maksimal harusnya 3 Yang standar Kemudian NPL net Ini justru bagus ya Jadi Antara Gross dan net Gap-nya cukup lumayan tinggi ya Untuk net-nya di bawah 1 Jadi ini di atas standar ya teman-teman ya Kemudian ROA Ini juga di atas Standar ya Naik dari tahun yang sebelumnya 2,52 Naik jadi 3,97 Begitu pula dengan Return on equity-nya juga naik ya Jadi di atas standar Net interest margin-nya Ini juga Naik jadi di atas standar Dulu Tahun sebelumnya sudah di atas standar ya Kemudian ini naik lagi Kemudian BOPO-nya turun Artinya semakin efektif Kemudian CIR-nya ini juga turun Semakin efektif Dan LDR-nya ini Naik ya Jadi ini masih dalam Batas standar untuk LDR-nya Jadi secara overall sih Gak ada masalah yang berarti ya Untuk laporan rasio keuangannya Cenderungnya masih sehat Kemudian kita akan cek ya Dari sisi valuasinya Seperti apa Tadi dari sisi kinerja jangka panjang Dan jangka pendeknya Gak ada masalah ya Semuanya baik-baik saja Masih growth seperti biasa Kemudian kita cek dari sisi valuasinya Kalau kita lihat ya Dari tahun 2009 Kita cek price-to-book value-nya Saat ini sedang di bawah ya Jadi untuk saat ini Sedang di bawah rata-rata Price-to-book value-nya Jadi secara price-to-book value Sebetulnya kalau dibandingkan dengan masa lalu Ini terbilang murah Ya Kemudian untuk pair-nya Pair-nya justru kebalikan ya Dulu kecil Menjadi naik Ya kemudian ini turun lagi Dan terakhir Ini tahun 2022 Kuartal 3 ya PI-nya 13 Ini sudah saya beri garis merah Ya untuk yang atas Ini disini 2 ya Jadi secara Dibanding tahun lalu Valuasinya Secara price-to-book value Masih sama Sorry Dibanding tahun 2021 Ya bukan tahun lalu ya Dibanding tahun 2021 Jadi kuartal 3 2022 Ini cenderung Price-to-book value-nya sama Namun secara pair ini Terlihat jadi lebih murah Karena pair-nya di tahun 2021 Adalah 20 Kemudian turun Ke 13 Jadi ini secara pair Jadi lebih murah ya teman-teman ya Namun kalau saya gambarkan Boleh kasih pendapat ya Valuasi ini Merupakan valuasi yang wajar ya teman-teman ya Untuk bank BRI Di price-to-book value 2 Dan pair-nya 13 ya Ini menurut saya Analisa saya ini masih dalam Valuasi yang wajar Jadi dibilang murah ya Enggak Dibilang mahal juga Enggak itu ya Oke Nah sekarang kita akan masuk Ke bagian dividen ya Tadi seperti sudah yang disebutkan Di awal Bahwa Sedang ada Sedang ada Dividen interim ya 57 Ini Come date-nya 9 Januari Berarti sudah lewat ya X date-nya nanti akan dibayar Tanggal 27 Januari Ya 57 Itu 1,27% Ya kalau kita lihat Dia rutin Bagi dividen ya Rutin sekali Bagi dividen Dan ini Prediksi ya Dividen di tahun 2023 ini yang keluar Ini sudah keluar ya 57 Ini disini sudah keluar 57 ya Untuk tahun 2022 Namun dibayarkan di 2023 Nah kalau kita prediksikan EPS-nya jadi 344 Sesuai dengan Annualize Atau perhitungan Forecast dari RTI ini 344 Maka kita kalikan dengan DPR paling rendah ya PO3 paling rendah aja Untuk konservatifnya 60% Maka ketemu angka 206 ya 206 Kalau teman-teman beli di harga hari ini 4500 Maka akan mendapat Dividen yield Di tahun 2023 ini adalah 4,5% Jadi ini Terbilang Dibilang tinggi Enggak juga Dibilang rendah juga Enggak ya Jadi ya Standar aja sih ya Kemudian kalau Teman-teman ternyata belinya baru hari ini Atau belum dari awal Sebelum Dividen interim ini Maka teman-teman akan Mendapatkan sisanya ya Yaitu 149 Dibagi 4500 Karena 57 nya sudah dibagi duluan Di tahun 2023 Ya jadi kira-kira Kalau teman-teman belinya setelah Setelah Come date Ya setelah tanggal 9 Januari Maka kira-kira Akan mendapatkan Dividen tambahan Di tahun Sisa tahun 2023 Ini 3,3% Ini menurut saya Masih kecil ya Kalau 3,3% Oke jadi Itu dari sisi Dividennya Kemudian kita akan Masuk ke analisa yang berikutnya Yaitu Analisa Seasonality Kalau kita lihat Secara garis besar Ini sebenarnya Saham yang cukup menarik Karena kalau kita lihat Uprobability nya Setiap bulan itu Hampir Semuanya Hijau Kecuali di bulan April Dan di bulan Januari ini Sudah minus 8,91% Ini juga Ada pola yang sama Ya ketika Tahun 2014 Kita cek disini Naik cukup tinggi Ya dalam waktu 1 tahun Tahun depannya ini Negatif meskipun Tidak terlalu tinggi ya Ini juga sama Tahun 2017 Setelah 1 tahun Naik Tinggi sekali 54,86% Tahun berikutnya Turun Sedikit ya Tidak sampai 1% Jadi cenderung Stagnan harganya Kemudian Ini naik 21% Ini minus besar Juga 5,24% Dan tahun 2022 kemarin Sudah naik 19,9% Ini cukup tinggi juga Jadi probabilitasnya Jadi probabilitasnya Kalau kita lihat pola yang sebelumnya Maka 2023 ini akan diairi dengan Negatif Ya jadi nanti kita akan lihat Betul atau tidak forecastnya Dan kemudian Kalau kita cek Ya sebenarnya ini Potensi juga Kalau kita beli di bulan Januari ya Karena ini probabilitasnya kan Naiknya tinggi ya Dan ini sudah Posisinya minus cukup dalam Minus 8,91% Artinya kita memulainya Bukan dari 0 Tapi dari Minus 8,91% Seandainya Nanti di bulan Januari Di closing 0 aja Atau Naik lagi Rebound Misalnya minusnya cuma 0,97 Maka sudah profit 7%an ya teman-teman Jadi cukup lumayan Dan kalau misalnya Januari belum naik lagi Maka Februari Chancenya juga naik 70% Jadi ya Bisa aja ya Ambil di Januari Nanti jual di Februari Atau ini juga ada pola yang sama Di bulan Oktober ini 80% Dan 80% ini Duanya 20% itu bukan turun Tapi tidak naik Tidak turun ya teman-teman ya Jadi ini Bisa dibilang Nggak pernah turun di bulan Oktober Tapi Naiknya 80% Ada 2 kesempatan untuk Tidak naik atau tidak turun Jadi belinya di September Ya Kemudian jualnya di Oktober Jadi ada 2 chance disini teman-teman ya Januari, Februari Dan September, Oktober Namun secara geris besar Tahun 2023 Kemungkinan akan negatif Di akhirnya Oke ini dari asal analisasi seneliti Kemudian kita cek dari sisi bandarmologinya Ya Seperti biasa Kita Lihat ya Pola Apa Miliknya Kepemilikan sahamnya seperti apa Ini dimiliki Agara 53,19% Dan masyarakatnya 46,81% Ya kalau kita cek Yang di masyarakat ini kan 70 miliar lembar saham ya Kalau kita cek di data ke C Itu sama ya Yang beredar atau yang Terdaftar scriptless Di ke C Itu adalah 70 miliar Jadi Saham ini digerakkan oleh Apa Digerakkan oleh Kepemilikan yang ada di masyarakat 46,81% ini Nah Siapa saja yang memiliki Atau Peta kepemilikan dari Yang dimiliki oleh masyarakat ini Kita cek di sebelah sini ya Nah kalau kita cek ya Di sini Lagi-lagi ini Asing ya 76,4% Terakhir di bulan Desember Ya Sedangkan lokal Hanya 23,6% Jadi Saham Bank BRI ini Dikuasai oleh Asing ya 76,4% Dari yang floating Ya Dari yang floating Di masyarakat Artinya Asing di sini memiliki supply Muasa supply Dan dia tentu saja Bisa menurunkan harga Dengan sangat Mudahnya Ya Untuk menaikkan harga Tentu saja tergantung Dananya teman-teman Tapi untuk menurunkan harga Jelas ini asing memiliki Stok Cukup stok Untuk melakukan itu Nah kalau kita sudah tahu ya Ternyata pemilik Atau pengendalinya Stok ada di Pengendali sahamnya Ada di Asing Maka kita harus Mengikuti atau Memantau Bagaimana pergerakan asing Di saham Bank BRI ini ya Di tahun yang lalu Ini akumulasi terus ya Sampai Bulan Kemaren Bulan lalu Desember juga masih Terjadi akumulasi Ini rutin akumulasi Di tahun 2022 Nah 2023 Di Januari ini Ternyata Justru kebalikan ya Sampai video ini dibuat Tanggal 12 Januari Itu totalnya Masih Minus Atau Sudah Distribusi 2,5 juta lot Atau kalau ini Saya Boleh Persentaskan Terhadap total Kepimilikannya asing Itu sekitar Setengah persenan Ya Dan di hari ini Kan tadi naik ya Ternyata asing Beli ya Namun pembelianya ini Kecil jika dibandingkan Dengan penjualan mereka Kemaren-kemarin Jadi ini sedang terjadi Distribusi Sampai tanggal 12 Januari Namun untuk Closing Januari Tentu saja kita harus Menunggu datanya dulu Apakah akan ditutup Dengan distribusi Atau Ditutup dengan akumulasi Namun yang jelas Di tahun lalu Ini sudah akumulasi Secara rutin ya Oke ini dari sisi Bandar Loginya Sekarang kita akan Perlihat dari grafiknya Supaya lebih jelas Kalau kita cek dari grafiknya Foreign Flow Kita lihat ya Uang asing ini Garis biru ini adalah Uang asing Uang asing ini Terus turun Terus turun Naik turun Naik turun Tapi cenderungnya Ini adalah turun Pergerakannya ini Cenderungnya adalah Downtrend Kalau kita boleh Bilang secara teknik Ini downtrend Sedangkan harganya Uptrend Kalau kita lihat Harganya ini Boleh saya Buat garisnya Di sini Ini cenderung Uptrend Cenderung Uptrend Kita lihat ya Mementuk Higher Low Higher High Ini higher low lagi Ini sebenarnya Bukan higher low Ini hampir sama Namun di sini Ada higher high lagi Nah di sini Dia masih Higher low Dibandingkan Sebelumnya Jadi Secara harga Dia cenderung Naik Namun secara Uang asing Dia cenderung Turun Membentuk Lower low Dan lower high Oke Jadi Memang Sejak Bulan Desember Ini Turun terus ya Dia distribusi Terus Di sini ya Teman-teman ya Nah dari sini Dia distribusi Terus Sehingga Harganya Turun Sampai Bulan Januari Ini Nah Jadi Dari sisi Bandarmologi Seperti itu Bulan Januari Ini sedang Terjadi Pola Distribusi Teman-teman ya Oke Kemudian Kita akan Cek dari Sisi Teknik Kalau kita Cek dari Sisi Teknikalnya Ini Sebenarnya Cenderungnya Sideways Namun Sideways Lebih ke arah Uptrend Namun Bukan Strong Uptrend Hanya Uptrend Biasa Dan ini Mulai Uptrend Tanggal 5 Juli Di sini Mulai Uptrend Mulai Membentuk Higher High Dan Lower High Eh Sorry Higher Low Dan Higher High Higher 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 Dan Ini Kebentuk Namun Ini Break Jadi Disini Ada Pola Yang Sama Yang Saya Pertemukan Yaitu Ketika Dia Break Ya Break Kebawah MA200 Dia akan Mantul Di support Titik support Mantul Sebelumnya Ya 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 Kemudian Dia Break Out Keatas Lagi Break Kebawah Lagi Dia Mantul Di Titik Mantul Sebelumnya Juga Di support Sebelumnya Dia Naik Break Dia Mantul Di Resistance Sebelumnya Kemudian Dia Break Lagi Ke MA200 Kebawah Dia Mantul Lagi Di Garis Support Harga Sebelumnya Ya Jadi Ini Seperti Itu Lus Polanya Ya Kemudian Ini Terakhir Ya Dia Break Lagi Dan Dia Mantul Persis Di Harga 4400 Ya Tepat Disini Sama Di Garis Support Sebelumnya Mantul Sebelumnya Di bawah MA200 Ya Selalu Berulang Sehingga Kalau Boleh Saya Berimajinasi Secara Teknik Kemungkinan Dia akan Naik Disini Ya Bisa Naik Kesini Kemudian Disini Mungkin Dia akan Koreksi Mungkin Akan Naik Dan Namun Dia Ketentukan Akan Turun Juga Nanti Ya Jadi Polanya Kalau Kita Lihat Secara Teknikal Polanya Seperti Ini Namun Kalau Misalnya Ternyata Asingnya Distribusi Terus Asingnya Distribusi Terus Mungkin Terjadi Bukan Ini Naik Ke Atas Kemungkinan Dia Dari Sini Dia Akan Lanjut Ke Bawah Sini Kalau Misalnya Asingnya Distribusi Terus Dan Kembali Ke 4000 Dan Support Lagi Kuat Kalau Sudah Terjadi Seperti Ini Terjadi Down Trend Dan Ini Perlu Perlu Dihindari Kalau Seperti Ini Oke Ini Saja Dari Analisa Teknikal Kita Masuk Terakhir Resumenya Seperti Apa Tadi Kita Cek Dari Sisi Fundamental Jangka Panjang Naik Jangka Pendek Naik Valu Dibilang Maha Enggak Dibilang Murah Juga Enggak Jadi Fajar Rutin Bagi Dividend Dengan Yield Terakhir 1,27% Di Tahun 2023 Sudah Ada Dividend Interim Dari Sisi Seasonality Ini Ada Peluang Turun Di 2023 Berdasarkan Pola Yang terjadi Sebelumnya Kemudian Ada Chance Ada Kesempatan Untuk Beli Di Bulan Januari Dan Jual Di Bulan September Atau Beli Di Bulan September Dan Jual Di Bulan Oktober Secara Bandar Termologi Tahun 2022 Akumulasi Namun Di Januari Ini 1-12 Januari Terjadi Distribusi Jadi Ini Cukup Membingungkan Dan Terakhir Dari Teknikal Ini Tunggu Pola Rebound Dari MA200 Jadi Kalau Dari Keempat Analisa Ini Tidak Saling Mendukung Jadi Fundamentalnya Oke Namun Valuasinya Biasa Tidak Murah Kemudian Season Ada Peluang Turun Juga Bandar Termologi Juga Kurang Jelas Karena 2022 Akumulasi Namun Ini Ada Distribusi Dan Ini Tunggu Pola Rebound Juga Jadi Ini Tidak Saling Mendukung Kalau Seperti Ini Tentu Saja Yang Saya Lakukan WTNC Jadi Saya Tidak Masuk Ke Saham Ini Kalau Teman-teman Sudah Masuk Kemungkinan Bisa pakai Teknik Average Down Karena Tadi Bank PR Ini Untuk Jangka Panjang Memang Bagus Stabil Kinerjanya Bisa Terukur Dan Bisa Di Forecast Dengan Baik Karena Pertumbuhannya Stabil Dan Terakhir Disclaimer Analisa Yang Saya Berikan Ini Adalah Analisa Pribadi Saya Mungkin Saya Juga Bisa Salah Silahkan Teman-teman Analisa Kembali Sebelum Memutuskan Untuk Membeli Atau Menjual Saham Ini Jadi Ini Bukan Ajakan Untuk Membeli Atau Menjual Saham BBR Ini Oke Sampai Disini Dulu Video Saya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Berikutnya Sampai